But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed 2, 5, 7 2, 5, 7 Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Halo, balik lagi di channel ini Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas Lagi-lagi tentang motor listrik Nama motor listrik ini disebut Paradise Robin Paradise Robin, unik juga sih namanya Jadi motor ini salah satu nama brand Yang belum banyak dikenal banyak orang nih Namun dibalik itu Ternyata motor listrik ini Rakitan atau bisa kita bilang lah Ini tuh motor karya anak bangsa Dan untuk performanya cukup mumpuni Ya untuk aktivitas sehari-hari sih Oke lah motor ini Nah sebenernya motor ini tuh Kabarnya ini produk dari Chinese guys Namun Paradise Robin sudah dirakit di Surabaya Jadi mungkin ini produknya Emang produk China Cuman mungkin udah ada pabriknya di Indonesia gitu ya Dan kemungkinan ini bisa dapet subsidi ya Dari pemerintahnya 7 juta itu kan Motor listrik Paradise ini Telah menjalani proses pemasaran Mulai dari bulan Maret tahun lalu guys Dan Pat-patnya juga didatangkan langsung dari China gitu Dan Ya tentunya dirakit di sini gitu Dengan bodi motor Miripest pak Si motor ini tuh dibandol cukup murah guys Jika mempertimbangkan spek yang didapat gitu Pencahayanya Paradise Robin juga sudah Menggunakan pull LED Baik lampu utama Belakang Dan sennya juga udah LED guys Dan untuk urusan spek Spek dimensi ukuran motor ini Mempunyai panjang 1700 mm dikali lebar 640 mm dikali tinggi 1080 mm guys Nah untuk kaki-kaki Si Paradise Robin ini Menggunakan shock teleskopik Dan double swing Di bagian belakangnya tentunya Dan untuk ukuran ban Ukuran bannya itu 100 per 90 guys 100 per 90 Baik roda depan ataupun belakang Jadi ini ukurannya sama ya guys Untuk baterai Si Paradise Robin ini Berkapasitas 48V guys Sebagai sumber tenaganya Dengan waktu pengecasan itu Nyampe 6-8 jam Sampai penuh ya 7-8 jam Ya cukup lama sih Dan untuk Beban yang maksimum ya Beban maksimumnya untuk si motor ini Itu Di 100 kg saja guys Ya cukup lah ya Untuk 2 orang boncengan Dan untuk bagian pengereman Bagian depan Sudah Menggunakan Cakram Dan belakang Ya masih teromor kayaknya ya Nah untuk ngomongin Masalah daya baterai Jadi si motor ini tuh Udah mampu Mencapai Untuk Satu kali cas itu Bisa mencapai 80 kg guys Dan ini Lumayan cukup Jauh ya Dibandingkan dengan Saingan-saingan Sekelasnya Itu Cuman di angka 50-60 kg Nah ini Untuk satu kali casnya Itu 80 kg Dan ini Lumayan lah Cukup worth it sih Kalau untuk gue Tapi Untuk soal kecepatan Tertingginya Ini sangat Ya dibilang Cukup gak cukup ya Jadi untuk kecepatan Tertingginya itu Cuman maksimal Di angka 45 km Per jam doang guys Gimana Menurut kalian Apakah cukup Untuk 40 km doang gitu Untuk ngomongin Bobot kendaraan Si motor ini Bobotnya itu Cuman 87 kg Jadi ya Ini tentu saja Membuat pengendara tuh Tak merasa Motornya tuh Kayak berat gitu Ini cukup ringan lah ya Untuk berat segini gitu Untuk Fitur-fitur yang lainnya Ternyata Si motor ini pun Dibilangnya Ini cukup standar lah ya Tidak ada Smart key Alarm Ataupun Koneksi ke handphone Pun Gak ada gitu Jadi ini ya Standar aja Si motor Pada umumnya lah Gitu Nah Hingga saat ini PT. Pardaya Motor Indonesia Telah menyiapkan Sekitar 100 unit Untuk Para warga Di Indonesia Tentunya Dan Motoristik Ini Sudah Dipesan Atau diambil Oleh beberapa Instansi Yang ada di Indonesia Dan Kalau misalkan jumlah Instansi yang udah ngambil Gue dapet data Ini sekitar 25-30 unit Sampai Saat ini ya guys Yang gue tau Nah Terakhir Kita ngomongin Hargalah Motoristik Mirip Espa ini Memiliki harga murah guys Padai Robin Dibanderol Dengan harga Cuman 10 jutaan Saja ya guys Cuman 10 juta Dan ini murah Murah Cuman Sayangnya Rata-rata Kalau misalkan Motoristik Udah diangkes Segini Itu rata-rata Surat-suratnya Belum ada Ya guys Kemungkinan itu Bisa diurus Sendiri sama kita Ataupun Minta diurusin Tapi setahu saya Kalau misalkan Mau ngurus sendiri Itu juga bisa Dan Ya tambahin aja lah 2 atau 3 juta Mahalnya Jadi ketika kita Mau beli motor ini Sarga 10 juta Kita siapin untuk Pembuatan Surat-suratnya juga Itu sekitar 3 jutaan Ya seperti itu Dan denger-denger kan Emang Ada subsidi juga Dari pemerintah Kemungkinan kan Lebih murah gitu Dari misalkan Ini disubsidikan Ini udah ada Pt Pabriknya di Indonesia Nih motor ini Ketika harganya Harga 10 juta Didapat subsidi 7 juta Waduh Habis dong Gak tau dah Gue gak tau lah Gak ngerti lah Ya pokoknya Motor ini Dijual Yangka 10 jutaan Tanpa Surat-surat Kalau misalkan Mau bikin surat-surat Gue udah pernah Tanya-tanya Itu sekitar 3 jutaan Jadi motor ini Kalau kita total 13 juta Mungkin seperti itu Oke guys Jadi mungkin itu aja Video untuk kali ini Mengenai Motor si Paradise Motor yang lagi-lagi Mirip Pespa Dan banyak banget Motor realistik Yang sekarang Kenapa ya Mirip Mirip banget Dengan motor-motor Pespa Matic gitu Oke guys Sekitar aja dulu dari gue Dan thank you for watching Dan see you in the next video Bye-bye I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take the new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who won't have one You are not as tough as I don't wanna test your luck with me 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 I don't wanna test your luck with me